Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus beda, meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap beda. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu, semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Allah, amin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Kemudian tentang Pak Ahmad Sitiq, saya tahu banyak karena dulu, saya masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya, kalau sama anaknya tidak berani, saya sama cucu-cucunya. Saya masih ingat, Pak Ahmad Sitiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muta Marstubontoh, ketika NU pertama kali menerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbak Ahmad Sitiq, Mbak Limak Sum, Gustur, Mbak Asad, semuanya, termasuk Mbak Mun, semuanya loyal sama negara. Sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat, karena Bapak dulu perwakilan dari NU Cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbak Ahmad Sitiq di sini, zaman itu, zaman Pak Dizufar, zaman Pak Dizufar ikut ngundang ke sini, Bapak saya. Itu saya menangi, beliau ngisi pengajian di kholnya Biyut saya, Mbak Umar, Umar bin Arobi. Jadi saya ini zurianya Mbak Umar bin Arobi, sama dengan keluarganya Kihamid Masyurwan. Itu beliau cerita, beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangilan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangilan, kita yang ikut menang. Jadi, dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang. Saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbak Mun, isi di Lasem, saya ikut di Lasem, karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat, Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Bersi. Kita tahu Romawi itu Nasrani, saya ulang lagi Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya Kitab Samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak ber-Tuhan, tidak berdasar Kitab Samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya Kitab Samawi. Katanya orang kafir Mekah, itu loh balamu, juta dua Kitab, jari ini dihubungan baik langit, nyatanya perang keok. Paling kan ya podoh. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani, itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan lah langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, Ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, Fidit di sini, ya kira-kira tiga. Abu Bakar pasti itu belum alim-alim amat. Jadi ngertikan tiga itu ya tiga betul. Sehingga beliau masyur itu. Coro Jawa totoan, totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang tiga tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan sepuluh ontak. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, Lunda, Bidu itu Mabena Salas Ilatiski itu tiga sampai sembilan. Kamu jangan bilang tiga. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai seratus ontak. Tapi pembuktiannya enggak tiga tahun, Tapi nunggu sembilan tahun. Sampai jangan tanya, Berarti dulu pernah taruhan halal. Yaman sebelum ngaji saya, Sampai sudah sering taruhan. Jadi jangan, Jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, Namanya Nasawah Mansuk. Dan taruhannya Abu Bakar enggak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam. Bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7, Orang Islam itu menang. Kira-kira tahun sembilan itu, Orang Islam menang. Menangnya Orang Islam mengalahkan musrih Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persi. Gara-gara Romawi mengalahkan Persi itu, Cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada. Kekuatan langit itu ada. Sehingga, Meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, Terus mereka keliru dalam mengartikan Isa. Tapi ada sekian Nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, Seolah lagi dalam Islam, Andekan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama. Milih sama yang Nasrani. Karena ini ahli kitab. Kerjasama loh. Bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah faham. Senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti khasut. Nah, Terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wayaum wa'idhi yafrohul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, Itu orang Islam ikut bunga. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Sitiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu gak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima, dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu udah harus ngalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang ngalahkan. Jadi orang Islam zaman itu gak bisa ngalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya, Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Sitiq. Karena nasamnya sama-sama saya. Karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim. Kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim. Sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturrohim gagah-gagah ganti celuk gus. Celuk gus tuh repot. Nak berapa antes? Nak beling berapa antes? Salam template satu sewe jaluk suargo. Kok mentalaan yang satu sewe jaluk? Kamu nginep di hotel 100 ribu tuh gak cukup. Apalagi untuk bayar apa? Surga itu gak sopan sekali. Satu juta ya gak bisa itu. Seratus juta juga gak jelas juga. Terus sampai Mbah Mendingan gak usah salam template. Malah gak mungkin masuk surga. Jadi dulu yang namanya Zuri ya. Samen tenang saja. Nasab samen gak kalah dengan kita. Karena nanti setelah dikuburan, itu gus-gus tuh gak penting. Semua kalau ditanya Bapak kamu siapa? Jawabannya sama Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua. Sudah aman. Pokoknya nanti karena kalau nanti ditanya Malaikat, Bapak kamu siapa? Jawabannya Nabi siapa? Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Samen ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji. Ya ngaji biasa belajar. Itu sering nangis. Nangis seneng. Misalnya saya baca tadi. Miftahul jannah la ilai ilai. Lung kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantung. Udah bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga. Kita kan pegang kunci surga. Gak pejang kunci neraka. Maka aneh. Kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga atau kunci neraka? Tapi kadang temen saya masuk neraka rana kuncinya. Karena gak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana. Saya gak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara safahnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka gak jadi. Ya. Ya gak apa-apa ya. Dijatur sendiri. Jadi di antara safahnya Quran itu orang gak jadi masuk neraka. Jadi safah itu ada dua. Dari neraka diangkat ke surga dan itu bisa lama itu. Tapi kalau safahnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya gak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan. Dia juga kena aturan fekih. Jadi. Sudah betul ini. Tidak ada gujan ini. Jadi kena konstitusi apa? Fekih. Sama gak cerita nih safahnya Quran itu. Ada orang itu beling. Beling itu fasik. Itu dihafal surat tabarok. Apal betul. Tabarokalladzi biyatihil mulku wahwa ala kulli syai'in khadir alati ukhlaqal mawata wal hayata. Pertanyaannya gini. Boleh gak orang menginjek surat bakor? Boleh gak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Allah gak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran. Yang jadi flashdisknya Quran. Yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu mungkar nagir. Mungkar nagir prosedur kan. Ini orang fasik mau diantemin sama mungkar nagir. Prosedur. Dia kan prosedur standar. Si surat tabarok akhirnya menjilma. Jadi seseorang yang gagah berani. Kamu gak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalam muah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalam muah. Wah ya gak berani. Tapi orang itu nakal. Harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi. Tapi saya disitu. Pasti kena saya. Oh debat. Gak ada lajinahnya. Ini gak ikut. Kalau gesercon ikut jadi lajinah. Kalau jadi lajinah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya mengkar nagir. Sama Quran tadi surat tabarok datang. Suan sama Allah. Terus kata Allah. Memangnya kenapa mengkar nagir. Saya harus nyiksa dia. Karena dia fasek ya Allah. Memangnya kenapa surat tabarok. Saya ada disitu. Menurut aturan. Orang itu gak boleh injek-injek Quran. Kalau dia nuduk saya. Nuduk ini. Nuduk Quran. Itu harus dikesitau. Fekihnya mengkar nagir. Akhirnya Allah. Ngintikan gini ke surat tabarok. Ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pula. Gusti. Mengkar nagir gak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah. Sudah. Selamat. Selamat. Sehingga terus. Itu sama membaca di. Termasuk mujizannya surat tabarok. Ditafsir Ibnu Qasiru banyak. Karena tadi. Logikanya malikat itu juga kena aturan fekih. Sehingga banyak ulama. Termasuk Sayyid Muhammad. Ngintikan. Pertanyaan mengkar nagir itu. Tidak semua orang kenal. Kalau semua orang kenal. Nanti kalau tanya Nabi Muhammad. Waman Nabi Yuga. Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Nusah ini Nabi. Iya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim. Waman Nabi Yuga. Jadi repot kan? Makanya ada kie yang guyon. Kalau ditanya. Mereb Buka. Saya ini guru tauhid. Sembron. Saya ini ngajar umul baru. Kamu tanya. Mereb Buka. Masyur itu. Keramannya Imam Malik. Ada Ashabu Malik. Rajulim Ashabi Malik. Beliau ditanya. Mengkar nagir. Mereb Buka. Mereb Buka. Imam Malik datang. Ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu degdai itu? Enggak sopan kamu. Nah kita berharap. Barokai Samban Ngaji nanti itu. Malik itu. Malaikat itu enak sungkane itu. Dan saya meskipun guyon. Itu serius. Bedanya orang alim sama ada itu disitu. Kalau orang alim. Itu guyon itu masih benar. Masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alihim wa la hum ya'sanu. Terus la humul busroh. Fil hayati dunya fil akhirah. Artinya kalau mongkar nagir dengan penampilan garang gitu. Berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal jiri utama walinya Allah tidak ada. Ketakutan. Makanya itu termasuk dalian Yassan Muhammad. Tidak semua orang ngalami seperti itu. Karena wali-wali itulah khaufun alihim wa la hum ya'sanu. Wah anak uskiyahi ketemu karena kerucuk. Wadidur pedek. Wadidur segera kalau pertanyaan itu. Tak, nak konan santri biye. Lu izin. Uskiyahi dihancuti mo karna kerwih. Malu enggak kira-kira. Mesti pelengkani. Konan santri biye. Nak jawabannya gampang. Karena pernah ngajar tawukit. Makanya Sayyidina Ali ini. Ceritanya ada di kitab Nuriz Dholam. Sampai di hadi kitab Nuriz Dholam. Karangannya Sayyidina Ali itu ya. Andakan orang biasa mungkin ya agak-agak hasil. Tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mantal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak mau karna kerwih. Penasaran dia. Bapak-bapak ini kerengi Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira-kira. Akhirnya minta ya Allah saya minta Kashoff. Ya karena yang minta si Dina Ali kalau mau wajar dituruti sama Kashoff. Dilihat. Si Dina Umar pas meninggal itu. Jadi khasut itu ya kadang penting. Asal baik. Ya betul. Bahasa ngajing Nabi kadang. La hasada illa fisnatin. Itu Nabi bahasakan ya khasut. Gesir-sir saja yang nafsirkan. Eh khotoh. Itu kan. Itu kan gaya-gayaanan sebagai ulama. Setidaknya Nabi ngertiikan itu. La hasada illa fisnatin. Ulama yang ganti. Itu namanya khotoh. Uang Nabi sendiri nyebut khasat kok kamu tafsirin. Ya khasat ya. Khasat. Udah gak usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau Saman gak percaya gak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena Saman gak percaya kemungkinannya dua. Satu gak ngerti. Dua sama-sama alim. Kan dari awal kalau sama-sama alim. Kan lais alih alimin ayukol lida aliman. Akhor. Kita gak perlu saling mengikuti. Ngapain khasut. Biasa aja. Akhirnya si Dinali khasut. Pas Umar bangun. Selamatikan bangun. Selam meninggal bangun. Muka nager datang. Dengan perang yang sangat garam. Itu digambarkan si Dinali. Matanya itu galki dril khali. Kayak apa. Kendil yang apa. Mengangan. Wah seru. Saya Dinali sepulang. Paling takut ini Umar. Senengnya bukan umar. Wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata gak. Umar malah bangun. Wah umar nager. Kamu tahu menghadapi siapa. Kamu itu menghadapi temannya Ahab al-khal ki'ilabwa. Yang diadalkan temannya bukan dia. Kamu tahu. Yang kamu hadapi. Saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti risikonya mengkarak-karak tanya. Itu Virjon siapa. Wah itu masalah. Makanya syaratnya Wali itu harus ma'rufun visama. Di langit. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang sangking seninya Sulukotir. Ditanya apa saja. Jamnya Sablulukotir. Al-Jilani itu aman. Karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa. Kalau gak populer nanti dicatut. Itu siapa. Masalah. Umar itu yang dibanggakan itu. Kamu tahu saya siapa. Yang gak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya Muhammad Rasul. Wah mikir waduh. Repot. Loh di dunia aja gitu kan temannya presiden. Temannya panglima. Apalagi ini temannya Seidul Awalin. Malah akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden menteri orang sudah takut. Apalagi ini temannya Seidul Awalin. Hanya makanya terus. Konfirmasi sama Allah. Bagaimana ya Allah ini gak depi. Sebetulnya diadalkan itu temannya. Bukan. Bukan dia. Akhirnya sama Allah dibilangin. Ya sama seorang seperti itu gue yang sopan. Terus semenjak itu. Mungkan nanggir itu gak selalu berpenampilan. Seperti itu. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin gak takut. Mungkan nanggir jadi wali. Karena sarannya tadi. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus hatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Jadi kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa. Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya. Ngetikan Isaiyad Muhammad semua ulama lah. Gak ada am kecuali di taksis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya. Bikul lisein alim ya bener-bener. Bikul lisein. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis. Meskipun dalam muhawarah muhadaasa biasa. Misalnya contoh gampang. Istri kamu. Baru seneng kamu. Mas nanggu pengen apa-apa. Lapor aku. Gak apa-apa. Mesti aku seneng sama nabur. Iku diaupin wayoh. Wah langsung. Jadi apa waih. Mesti apa waih. Maksudnya kecuali itu. Padahal kalau ngomong. Mas. Sampai ingin apa saja. Tak dukung. Sampai bilang. Pengen ku itu wayoh. Kira-kira disetujui. Sama seperti kita kalau punya teman agrab. Wah seneng omahku gak apa-apa. Anggapnya omahmu dewi. Terus mlebu-lebu kamar. Jadi gak ada am kecuali di. Di taksis. Artinya kalau ada cerita. Bahwa orang mati. Pasti ngalami ditanya mengkar nanggir. Itu pasti ada. Am yang di. Taksis. Itu pasti gak dialami para ambiyak. Para aw. Ya. Karena ciri utama wali itu. Lakhaufun alihim walahum yasad. Kemudian saya yang. Mau cerita ya. Supaya samain bisa menghadapi dunia global ini. Tak bawa. Tafsir munir. Termasuk tadi. Kenapa. Orang islam. Rasulullah s.a.w. Itu lebih senang. Kalau yang menang itu orang Nasrani. Nasrani Romawi. Ketimbang yang menang itu. Orang faris. Dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya penemu beberapa penemuan sain. Terutama di ilmu medis. Itu orang Amerika. Kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama. Baik Islam maupun Kristen. Tapi di China itu dipraktekkan. Karena gak ada halangan agama. Di China itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada. Karena masih ada apa? Agama. Masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu persia. Karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu gak ada langit gak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan. Meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan Samawi itu A? Ada. Jadi disebut Di sini diterangkan oleh Senawawi. Supaya kamu gak salah paham. Sebetulnya saya Kamu katakan misalnya Wah itu paham libur lagi. Sebenarnya saya gak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu Cik goblokir atau ngaji gitu. Itu aja. Ini saya baca Ya saya baca ini karangannya Senawawi Karena tadi kata Mbak Virjon Ngaji itu harus sama orang yang bersanak. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbak. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Sekhona Khalil. G-Sidik itu termasuk murid-murid dekat beliau Sekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad, terus Mbak Sidik. Mbak Sidik ngaji Sekhona Khalil. Sekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Syed Zeni Tahlan. Berarti beliau dari Syed Zeni Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbak Mun, Mbak Karim, misalnya Mbak Hashim, Mbak Mahfud Termas, Syed Abi Bakar Sato yang ngerangi Anatu Tolibin, baru Syed Zeni Tahlan. Berarti saya ke-7. Kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi Mbak itu ngalah demi putul. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti Sabahnya. Wah itu Mbak yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit. Tapi yang jadi Nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes. Mungkin Nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu. Kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi Mokoknya senangnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah. Putul senang. Mbak senang putul. Jadi mungkin. Sampai nggak usah protes. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu Mbak Hamid Pasurwan. Itu kalau Mbak Ahmad Siddiq ke sana. Mbak Hamid Pasurwan kalau manggil Mbak Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku. Apa? Ngalah. Ngalah berarti. Kayaknya masih. Awannya masih. Awannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya. Masih itu. Ya. Tapi banyak tetap dapat jatah tenang saja. Tapi memang sebaiknya Mbak itu legu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkenal Minduriyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah. Ana dakwatu Ibrahim wabishyaratu Aisyah. Aku ngantingin iki barokai dongani Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongani Nabi Ibrahim ya tiba tengkutu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putuh gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Ini Mbak Sindadi Wali disini. Aku si. Aku webar. Cocokan tadi. Nah kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali. Kenapa? Saya ini resah ya. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali. Ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Mbak Yau naik kelas sedikit. Ingin dicintai Allah. Meskipun saya guyon tapi tadi guyon saya itu lebih serius ketimbang serius Anda. Karena saya tak pikir. Saya itu kalau pergi itu senang ngebis. Bukan karena saya tak punya mobil. Tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya itu harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal. Tapi sekarang ya agak susah banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah minta foto. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mau disetujui itu sanatnya mana. Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu gak ada sanatnya. Gak tahu itu madhab dari mana. Ya madhab milenial yang cita-cita. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar. Berarti abahnya Mbak Hamid. Karena Mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid. Setiap khol di Lasem itu rawoh dan saya dari 6 Mbak saya. Karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbak Mun. Mbak Mun masih muda. Kihahmat Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa Dulu ketika Indonesia dijajah Jepang Itu para kiai mimpi dibacakan ayat Khulibatir Rum Fi ad-din al-arti wa hum mimba dihulabihim Terus ada kiai yang tanya Takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan Tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri. Meskipun gak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam Tapi dikalahkan Romawi Kita yang senang umat Islam Wa yoma'idhi yafrahul mumin Itu luar biasa ulama-ulama kita Lelalah kejadiannya Indonesia Seperti itu Ya itu kita gak ngalahkan Jepang Tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu Ya ini saya baca Ini gak usah dicek Bacanya bener apa enggak Sudah Sudah aman Karena kalau saya salah itu ya sengaja Artinya Ya sengaja saja Ya biasa maksudnya Saya kemarin ngisi di Pondok Pelosos Di Pondok Al-Munawir, Jogja Salah itu ada dua Ada salah memang benar-benar salah Itu gak apa-apa bisa dimakfuk Karena itu mesti sanggah wong goblok Salah yang terus Ada salah bawaan ilmu Itu repot tuh Enggak dan ini Karena misalnya kita yang biasa belajar Kiro'ah Sabah Wayah Sibuhu Mesti diulang lagi Wayah Sabuhu Karena kiro'ahnya Imam Asim itu Khasibah Yah Sabuh Bifat Hissin Sementara kita kalau ngaji kitab Kulinoh Yah Sibuh Sehingga kita-kita yang biasa belajar sabah itu Kalau baca kitab itu kayak orang bingung Kadang-kadang yang ngaji juga bingung Gus Pak moco di bulan pilih Ya tepat-tepaan Ada yang mengatakan Gus Pak bingung Ada yang mengatakan Gus Pak Alim Alamah Ya tepat-tepaan nasib Karena memang Ya Sabah memang seperti itu Misalnya Kufuan Kufuan itu Imam Asim baca Kufuan Tapi beliau punya murid Namanya Syukbah Itu kalau baca Kufan Makanya kita itu Ini kan khataman Quran ya Jadi saya menyinggung sedikit Tentang kiro'ah Sabah Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Tentang kiro'ah Sabah Saya menakjari latihan Sabah Memang angel ya Makanya yang gak bisa itu Wong pinter Sudah tahu angel ya gak usah diteruskan Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter Berarti Wong goblok? Pinter Saya itu makanya sama orang goblok itu respect Jadi orang alim itu angel apa gampang? Angel Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter Berarti orang goblok? Pinter Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect Sudah tahu jadi orang alim angel Barang angel ya harus di Dendari Makanya saya ini insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik Karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok Itu gak gampang itu Karena tadi Jatau ya Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang Itu yang naik Karena ingin hadiah Yang nonton sudah tahu Wah licin kok dinaikin mau keplodok Tapi orang sepakat Yang nonton juga pinter Karena sudah tahu libat kok Tukun yang pasar akan ada Lopong mainan Sama-sama juga gitu Ngalim tafsir Anggel Ngalim fakih Anggel Karena ngaji ngerekam kan gampang Itu pinter apa goblok? Pinter Makanya kulau ini Menghormati Allah Cuma butuh sarana Dan itu saya Jadi saya tahu Sama-sama semua itu mencintai Quran Mencintai sunnah rasul Mencintai hadis-hadis rasul Cuma Sama-sama kan karena gak faham Terus manfaatkan saya Jadi sebenarnya saya ini korban Korban Jadi saya mau riak gimana Korban kok Bangganya dimana Coba Sama-sama misalnya Ngaji tafsir Belajar sendiri kan susah Terkipnya susah Maknanya susah Bahkan beli kitabnya Kadang gak kuat Untuk jadi alim tafsir Itu kan harus beli kitab Saya sering belasai kitab Itu jutaan Tafsir Toba Saya pernah beli kitab Fakhrur Rosi itu berapa 27 jilid Karangannya Fakhrur Belum karangannya Ulama modern Imam Sa'rawi Itu berapa jilid Itu jutaan Saya kemarin juga dihidai kitab Pak Kuresihab Namanya Faidul Bari Fisar Khil Bukhari Pak Kuresihab yang terkenal Dia sering diskusi sama saya Saya ngasih hadiah beliau Beliau ngasih hadiah Oh itu harganya Gak kuat Dada kuat Kadang di Indonesia Enggak ada Dan sama orang hebat Menghindari kesulitan itu Nah kesulitan itu Sekecewa ngaji Ikut Kalau gak faham Dirukok naik rekamannya Sudah gitu Pinter mana Sampai nama saya Pinter sampehan kan Bikin sosis susah Beli aja Makanya gak boleh Orang bilang Woh goblok Riso Tafsir Woh pinter Makanya nanti Kalau saya ketemu Nabi Tidak termasuk Orang yang Mentahkir Orang Islam Jadi cukup Orang itu dosa Kalau menyempelkan Orang Islam Termasuk Darani sampehan goblok Itu dosa Caranya Enggak darani goblok Ya tadi Di logika tadi Alim itu Angel Bindari Angel itu Pinter Berarti Orang bodoh Tindar Tapi tetep bodoh Tapi ini satu cara Untuk saya respect Coba orang yang Ngaji tafsir saya Banyak Mungkin ribuan Itu sebetulnya Mencintai Quran Karena Quran Itu adalah kitab suci Yang panduannya Mati Islam Sangat mencintai Quran Terus kemudian Mereka enggak paham Terus mencari orang Yang memahamkan Buruh Nol Jawa Jawa Terus keren saya Itu gimana Terus mereka Kurang ajarnya Gini Kalau paham Itu yang Alhamdulillah Saya potong sedikit ya Terima kasih Yang setia Menonton channel ini Kalau Bila video ini Bermanfaat Tolong Sekali Di share Kepada Rambat terdekat Ada teman-teman Supaya kita Bisa Menambah wawasan Dalam beragama Dan Bermanfaat Bagi kita semua Dan Keluarga kita Share Video ini Ke Semua orang Yang Kiranya Membutuhkan Cerahan Oke Selamat Melanjutkan Pengajiannya Terima kasih Faham Jadi kata Sebenarnya mereka itu Sangat menghormati Allah Makanya kita Enggak perlu mengatakan Wasilah itu kafir Enggak akan Karena orang Tawasul sama Rasulullah Ingin dapat Ridhonya Allah Lewat orang yang Dicintai Kita mencintai Wali Wah itu kekasih Allah Kita mencintai Itu karena mencintai Allah Sama seperti gini Kamu mencintai Kangkung apa Sebenarnya sama sekali Enggak Tapi kamu ingin Sehat Ada asupan gizi Kamu ingin tubuh Kamu sehat Tuduh asupan gizi Kemudian kamu makan Kangkung Apa Terus kamu cinta Kangkung Kan Tidak Cinta Kesehatan Kamu Sama Orang yang mencintai Saya Saya ingin kepuasan Rohani Saya Termasuk Kiai Yang Gampang Ini Suargo Ini Suargo Akhirnya Pengemarnya Banyak Coba Kalau Kamu Jadi Sebetulnya Anda Mencintai Kepuasan Anda Nah Saya Ini Korban Makanya Untuk Masuk Surga Cepat Saya Korban Itu Cepat Da'watul Mazlum Laturab Laisal Benahu Benawah Hijab Jadi Saya Kalau Dungu Karena Mazlum Saya Sinau Tafsir Coba Bayangkan Ada Tafsir Sudah 27 Singarang Fakhrul Razi Itu Bulet Bukan Main Karena Dia Bolet Masya Sudah 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 Kita Percaya Jalal Dibully Dibully Sowi Percaya Sowi Dekan Dini Woyku Maliki Rasof Ribet Sudah Itu Sinau Kurtubi Sinau Tafsir Toba Itu Susah Belinya Susah Belajarnya Susah Padahal Saya Punya Keluarga Punya Istri Punya Anak Bayangkan Kalau Istri Saya Rewel Sama 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 Sudah Milihkan Wah Ini Bahaya Kalau Istri Rewel Imam Sibawah Itu Kitabnya Banyak Tapi Yang Terbukukan Hanya Kitab Sibawah Karena Beliau Kalau Sudah Belajar Lupa Istri Lanya Pas Beliau Di Pasar Kitabnya Dibakar Semua Sama Istrinya Karena Danggap Saingannya Ternyata Yang Dicerai Dak Kitabnya Malah Istrinya Itu Imam Siapa Tapi Alhamdulillah Kitab Saya Enggak Terbakar Aman Saya Teruskan Jadi Untuk Menjaga Ria Dilatih Sebenarnya Mereka Itu Menghormati Sehingga Wasail Wasail Itu Sebenarnya Tidak Pernah Jadi Subjek Pelaku Utaman Tetap Allah Sebab Itu Kata Sayyid Muhammad Kamu Mengatakan Wasilah Itu Kafir Itu Gimana Ketika Inna Woha Qutbah Dhalakum Tawluta Malika Tawlut Itu Ya Manusia Bedenya Itu Apa Inna Ayata Mulkihi Ayyak Tiyakum Udabud Fihi Sakinatum Jadi Beliau Bede Itu Kalau Bawa Sunduk Semacam Perdi Sakti Di situ Ada Bakti Ya Kayak Semacam Jimet Tapi Saya Bukan Menceriatkan Jimet Karena Nanti Banyak Penjual Yang Pembohong Juga Cuma Cerita Kamu Tidak Usah Mengatakan Kafir Dulu Tolot Bedenya Kalau Bawa Sunduk Semacam Perdi Kesaktian Yang Disitu Ada Baqiyatum Mimma Taruka Alu Musa Wa Alu Haruna Tahmiluhun Malaikum Sehingga Khalid Bin Walid Meskipun Beliau Sohabat Dan Menyaksikan Wajah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Bawa Sya'arotun Min Sya'arotihi Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Bawa Rambutnya Nabi Perang Kemana Mana Itu Diletakkan Di Pecinya Nanti Tanya Masa Pake Pecinya Panjang Samen Terepot Samen Tak Warai Ngaji Usul Fekke Usul Fekke Itu Kalau Ngaji Itu Ada Istilah Tangki Kulmanet Ini Wilayah Yang Kita Bisa Berdebat Sama Mbak Virjun Dulu Itu Musuh Saya Karena Saya Makili Anwar Belum Makili Pelosok Tapi Tau Tau Kalah Tua Terus Saya Menutirkan Di Fekke Itu Ada Istilah Tangki Kulmanet Tangki Kira Kira Gini Lafad Hadis Dibuang Sekian Untuk Tau Bahwa Itu Madarul Hukmi Misalnya Gini Tak Beri Contoh Paling Gampang Sama Harus Faham Kalau Gak Faham Gak Pinter Ya Karena Ini Menggurmati Bahamad Sidiq Orang Alim Jadi Ngaji Ini Tetap Ada Suasana Alim Ya Harus Ada Suasana Alim Sudah Sudah Ngidari Susah Itu Pinter Jadi Orang Alim Susah Ngidari Barang Susah Pinter Berarti Orang Alim Pinter Meskipun Tetap Itu Pegangi Sampai Mati Jadi Orang Alim Itu Kata Imam Muzali Orang Alim Kalau Masuk Surga Itu Kamu Gak Boleh Kif Kamu Gak Boleh Langsung Masuk Surga Coba Cari Umat Musafati Dulu Saya takut Nyari Samian Tidak Bisa Kembali Saya Tidak Punya Rencana Boleh Samian Waduan Balik Rarok Berat Jadi Orang Alim Ya Saya Teruskan Ada Tangki Kulmanat Ja'a'rohiyun Ila Rasulillah Sallallahu Alim Fakola Ahlak Wama Ahlak Kakakal Wako Imro Ati Finah Hari Ramadhan Ya Saya Ini Rusak Ya Rasulullah Kenapa Karena Saya Menjima Istri Saya Finah Hari Ramadhan Sekata Nabi Kamu Harus Bayar Kavar Nabi Kavar Puasa Dua Bulan Baru Satu Hari Terjadi Gitu Disuruh Pasal Dua Bulan Ya Kuat Ya Rasulullah Baru Berapa Hari Saya Puasa Kecelakaan Seperti Itu Itku Rokobah Pertama Merdekakan Budak Tapi Sekarang Tidak Ada Budak Terus Sekarang Langsung Puasa Ya Sudah Kasih Makan Orang 60 Kasih Siapa Ya Orang Fikir Saya Ini Paling Fikir Di Kampung Saya Ini Orang Fikir Jadi Mulai Dulu Orang Fikir Hubungan Suami Istri Itu Paling Lancar Mulai Dulu Makanya Orang Fikir Anaknya Banyak Karena Hiburannya Hanya Itu Ong Romantun Romantun Toba Mau KTM Gak Punya Uang Mau Antri Dibang Gak Punya Itu Mulai Dulu Ini Sanatnya Mutasil Akhirnya Sudah Sanksinya Kan Tadi Itku Rokobah Atau Puasa Dua Bulan Berturut Turut Atau Ngasih Makan 60 Orang Miskin Lalu Kata Ahli Sul Fikir Kata Akrobi Dibuang Gak Menjadi Catatan Hukum Orang Kota Pun Kalau Melakukan Itu Juga Benasang Siang Sama Imro Attau Juga Dibuang Andikan Itu Dilakukan Untuk Amat Juga Ketentuannya Sama Nah Sekarang Perdebatan Antara Imam Shafi'i Dan Imam Malik Begini Sekarang Pertanyaan Gini Jima Istri Itu Hukum Boleh Apa Haram Boleh Lalu Kalau Ada Orang Tanpa Utur Kemudian Makan Siang Siang Cor Imam Malik Hukum Sama Harus Kena Saksi Yang Sama 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 Merusak Hukum Romantun Tanpa Utur Sari Lujima Itu Zina Kan Hukum Nah Sekarang Makan Hukum Ya Harusnya Kena Ketentuan Yang Sama Cora Pikirannya Imam Malik Alhamdulillah Imam Shafi'i Gak Setuju Wah Cor Setuju Kalau gitu Minum Dulu Ya Biar Iftornya Pakai Minum Kalau minum Baru Dijimak Kan Ini Sudah Menyiapkan Helat Itu Ini khas Shafi'i Ini Bongsong Bongsong Rekayasa Hukum Nanti Bisa Belajar Jauh Cara Ngakali Hukum Makanya Guyonan Yang Mas Hurgus Itu Gitu Ada Seorang Kiaya Atau Gus Ya Punya Salah Namanya Manusia Kan Punya Salah Entah Angkruk Pokoknya Punya Salah Ada Wartawan Yang Ngiranya Semua Kiaya Orang Suci Sehingga Tanya Sama Gus Gus Itu Ada Kiaya Pokok Pokoknya Salah Tapi Jangan Bayangkan Dua Sampai Kecil Kecil Itu Gimana Itu Ya Justru Yang Boleh Salah Itu Para Kiaya Kalau Kamu Gak Boleh Kok Bisa Karena Mereka Kalau Kamu Gak Tahu Caranya Sama Pelanggaran Hukum Itu Ya Harus Pakar Pakar Hukum Itu Yang Tahu Caranya Kerekayasa Kalau Kamu Kena Pasal Jadi Kamu Jangan Niru Saya Saya Ini Punya Sekian Cara Untuk Kemudian Itu Namanya Khilah Makanya Kata Sayyid Muhammad Kamu Tidak Usaha Anti Khilah Karena Abu Hanifah Itu Membolehkan Khilah Kitabul Khial Yang Penting Kamu Soleh Dulu Setelah Soleh Nanti Allah Maklumi Soleh Dulu Saratnya Soleh Kalau Tidak Soleh Jangan Contohnya Gini Ada Orang Mau Puasa Lemes Sekali Mau Makan Gampang Kalau Langsung Makan Kan Kayak Sudah Status Saya Mustafi Sudah Berangkat Sampai Tuban Makan Nanti Kalau Gak Jadi Gak Apa Sudah Mulai Pergi Sudah Mustafi Saya Tahu Nanti Malekat Tertarik Gubuki Gak Tahu Tapi Itu Ada Khilah Asal Soleh Karena Kata Sayyid Muhammad Dan Semua Kitab Mengatakan Itu Kalau Sampai Gak Tahu Ke Bab Lasan Nabi Ayub Yang Nabi Yang Terkenal Gudiken Ayub Yang Isra Iliad Seru Gudiken Di Kukur Kereweng Itu Terlalu Kali Itu Untuk Kereweng Kunti Sudah Masalah Sehingga Cerita Nabi Ayub Ketika Diasingkan Kaum Itu Kan Nggak Punya Sumber Makan Orang Lelaki Itu Istrinya Nabi Ayub Cantik Cantik Rambut Bagus Makanya Kamu Nggak Usah Tanya Kenapa Istrinya Banyak Cantik Ya Warus Warus Satu Lambia Ada Rizki Balak Istrinya Nabi Itu Semuanya Cantik Nggak usah Tanya Sebabnya Apa Pokoknya Gitu Semuanya Cantik Singkat Cerita Beberapa Kali Istrinya Nabi Ayub Itu Kerja Demi Bisa Nafkahi Nabi Siapa Suatu Saat Itu Nggak Ada Pekerjaan Yang Cukup Untuk Beli Roti Satu Satunya Peluang Dapat Rizki Itu Putrinya Raja Itu Rambutnya Berondoli Terus Ada Sayembara Siapa Yang Rambutnya Bagus Mau Dibeli Sampai Rambutnya Istrinya Nabi Ayub Dijual Nabi Ayub Tersinggung Karena Itu Ngurangi Kecantikan Jadi Lelaki Mulai Dulu Gitu Sudah Nggak Urun Kalau Istrinya Nggak Cantik Itu Komplen Itu Khasnya Lelaki Jadi Kalau Kamu Gitu Ada Sanat Nya Tenang Saja Komplen Sengking Mangkalnya Nabi Ayub Terus Ngentikan La Adriban Naki Mi Atas Sautin Kamu Akan Sapukuli Dengan Mi Atas Sautin Atau Dengan 100 Jambuan Atau Mi Atal Dikhtin Atau Mi Atapal Sesuai Kontak Zaman Itu Singkat Cerita Akhirnya Ketahuan Bahwa Istrinya Menjual Itu Demi Nabi Ayub Allah Nggak Ridho Kalau Kekasihnya Yaitu Istrinya Nabi Ayub Perjuangan Kayak Gitu Malah Kena Hukuman Tapi Allah Juga Enggak Ingin Kekasih Yang Bernama Ayub Melanggar Sumpah Padahal Beliau Sudah Sumpah Nanti Tak Pukul Dengan 100 Kali 100 Kali Dengan Lidhi Misalnya Contoh Yang Gampang Lidhi Akhirnya Sama Allah Dikasih Satu Solusi Ya Sudah Lidhi Itu Ikat Jumlahnya 100 Terus Pukul Sekali Itu Pengeran Tapi Saratnya Soleh Jadi Kalau Kamu Anti Hilah Berarti Anti Ajaranya Allah Di Ayat Itu Itu Dulu Ada Ini Cerita Terakhir Ini Sudah Terus Pengumuman Terdih Yang Enggak Pernah Sepuh Nudang Saya Haram Karena Terdih Saya Punya Kewajiban Di Rumah Yang Bisa Mengugur Kewajiban Yang Lebih Besar Bisa Pernah Guru Pernah Sepuh Yang Jelas Umur Umur Menangkap Itu Seripot Ada Raja Itu Ganteng Kaya Senengan Negah Perawan Cantik Itu Semua Kampung Mesti Kenal Mungkin Digilir Suatu Saat Ada Pemuda Suka Sama Perempuan Yang Di Kampung Cantik Kemudian Pemuda Ini Ternyata Pekerja Di Kerajaan Tiap Hari Ditanya Kamu Yang Cantik Siapa Wah Bahaya Ini Saingannya Raja Jadi Yang Dibidik Pemuda Tadi Saingannya Si Raja Ini Orang Yang Namanya Raja Kan Gengsinya Tinggi Saya Pernah Melihat Dijiem Lelaki Wah Suka Mau Gak Gila Sekar Ditambung Lan Saya Pernah Melihat Sendiri Dijiem Mulai Lelaki Wah Sudah Gak Minat Raja Langsung Wah Gak Keren Suatu Saat Pemuda Dekin Perempuan Itu Wah Rajanya Marah Kamu Lelaki Gak Punya Harga Diri Gini 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 Gak Punya Selera Gak Harga Diri Sudah Pernah Dijiem Orang Tetap Dineka Terus Bilang Raja Tarif Manir Lelaki Siapa Abu Kamu Tau Lelaki Siapa Sopo Abu Babanya Saya Hanya Bilang Raja Lelaki Pernah Dijiem Lelaki Pikirannya Raja Lelaki Tapi Butuh Canem Raja Ben Gak Sido Baru Digulirkan Gitu Wakot Kebalah Projulun Setelah itu Satu saat Pegawainya Tadi Kamu Gak Punya Harga Diri Gini 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 Kamu Tahu Manir Raja Abu Lelaki Orang Trimus Gampung Semacam Macem Itu Namanya Khila Kalau Dibalawa Dibut Tauriah Tapi Saya Tak Ngajari Zaman Seperti Itu Sudah Pinter Sebelum Saya Ajar Bungsong Akali Sudah Pinter Ya Ini Terakhir Tak Baca Arab Nanti Bismillah Rahman Rahim Biar Dapat Barokannya Sehnawawi Juga Barokannya Guru Bismillah Rahman Rahim Wassababu Nuzuli Hadil Ayati Annahu Kana Baina Farisa War Rumi Kita Lun Wakanal Musyrikuna Yawad Duna Antah Liba Farisu Arruma Lian Farisa Kanu Majusian Umin Walmuslimuna Yawad Duna Gholab Batar Rum Ala Faris Likaun Ihm Ahla Kitab Jadi Zaman Dulu Orang Islam Lebih Seneng Kalau Yang Menang Orang Nasrani Kalau Bandingannya Ateis Karena Bagaimanapun Percaya Kekuatan Langit Sementara Orang Ateis Sama 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 Apapun Bedanya Kita Dengan Nasrani Itu Ada Kesamaan Itu Percaya Adanya Kekuatan Langit Sehingga Ketika Orang Romawi Kalah Orang Islam Ikut Susah Paham Ya Emang Ini Tak Baca Biar Macem Macem Pikirannya Fai Fagis Rasak Terusnya Pokoknya Seperti Itu Akhirnya Rasul Sallallahu Sallam Berdoa Lebih Seneng Yang Menang Itu Rum Karena Ahli Kitab Artinya Apa Kemenangan Ahli Kitab Adalah Kemenangan Makhluk Atau Hemba Allah Yang Mentautkan Kekuatan Kita Di Bumi Dengan Kekuatan Langit Makanya Saya Berharap Selain Kita Ikhtiar Medis Kita Harus Memperbanyak Istighfar Bagaimanapun Semua Itu Dari Allah Kita Menghormati Negara Dengan Ikhtiarnya Tapi Saya Mohon Sekali Kita Juga Istighfar Karena Semua Itu Juga Ditentukan Oleh Allah Jadi Yang Dikatakan Mujizat Seringnya Dikasih Definisi Satu Pertunjukan Yang Diluar Kemampuan Manusia Sehingga Tongkat Nabi Musa Membelat Merah Disebut Apa Mujizat Untanya Nabi Soleh Keluar Dari Batu Disebut Terus Lucunya Disebut Alasannya Karena Manusia Tidak Mampu Memangnya Manusia Mampu Bikin Unta Normal Yang Lewat Indukan Mampu Tidak Tidak Artinya Umatnya Rasulullah Lebih Sering Melihat Kekuatan Allah Subhanahu Setiap Saat Karena Cara Berpikir Sudah Dibenahi Al-Quranul Kari Paham Maka Untuk Jadi Wali Umatnya Nabi Itu Lebih Mungkin Karena Melihat Kedahsatan Allah Setiap Saat Tidak Usah Nunggu Sesuatu Yang Super Seperti 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 Laut Terbilah Oleh Tongkat Nabi Terus Ketiga Kalau Logika Mujizat Gini Terus Menerus Seperti Yang Dialami Nabi Musa Resikonya Adalah Umat Selalu Menuntut Hal Yang Aneh Aneh Dan Melupakan Hal Yang Pokok Itu Lebih Bahaya Lagi Misalnya Begini Contoh Gampang Kita Ini Hidup Di Bumi Setelah Belajar Ilmu Falak Atau Astronomi Atau Belajar Geologi Planet Yang Sebesar Ini Apa Semuanya Sudah Mahadasat Gara Gara Kita Berpikir Butuh Kejadian Yang Aneh Ya Gara Gara Ingin Kejadian Yang Aneh Mungkin Lama Lama Anda Ingin Cari Model Hewan Yang Kepalanya Itu Dipantat Baru Percaya Kudrohnya Allah Lama Lama Kamu Jadi Dukun Seneng Ular Yang Berkepala Manusia Itu Baru Dasar Ini Nanti Menjadi Klenik Makanya Kritiknya Kritiknya Ulama Kritiknya Ulama Mujizat Tidak Perlu Dituruti Karena Kalau Dituruti Itu Bahaya Bagi Kelangsungan Kenormalan Kita Makanya Kata Abdul Hamid Termasuk Kitab Yang Saya Kagumi Kata Beliau Begini Yang Menjadikan Orang Kafir Adalah Dia Nganggep Kudrohnya Allah Itu Bergantung Sesuatu Yang Dasar Dia Tidak Sadar Bahwa Keserian Dalam Hidupnya Semuanya Pertunjukan Kudrohnya Allah Sepanah 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 Saya contohkan Nyamuk Tadi Terus Terus Sanya Baut Sepanah Sepanah Kayak Apa Susahnya Bikin Nyamuk Sudah Kecil Punya Alat Kelamin Punya Organ Punya Urat Lalu Dalam Tubuhnya Juga Ada Kuman Kumanya Juga Berorgan Kebayang Enggak Anda Bikin Seperti Itu Enggak Dasar Mana Dengan Tengkatnya Nabi Musa Sama Sama Bersetatus Kita Enggak Mampu Sama 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 Kan Itu Yang Diinginkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Al-Quran Menggiring Kita Cara Berpikir Begitu Terus Sehingga Quran Cukup Menghentikan Sebetulnya Burung Yang Setiap Hari Terbang Yang Setiap Hari Lewat Anda Itu Semuanya Bukti Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Enggak Usah Nunggu Kejadian Kejadian Super Terus Kempat Korbannya Para Kiai Termasuk Saya Jadi Nanti Kalau Saya Enggak Bisa Haji Terbang Wah Enggak Kiai Enggak Bisa Terbang Enggak Bisa Kayak Harry Ann Potter Jadi Nanti Kiai Juga Ditutup Gitu Bisa Terbang Kayak Aladdin Jadi Nanti Repet Semua Kebenaran Agama Bergantung Pimpinannya Ini Punya Kedasatan Kedasatan Itu Akhirnya Celakanya Apa Ada Orang Yang Pura-pura Dasat Tapi Penibu Kayak Kasusnya Dimas Kanjeng Jadi Makanya Nanti Itu Saya Akan Memberi Penjelasan Tentang Apa Mujizatnya Al-Quran Kenapa Disebut Mujizat Paling Apa Dasar Ini Saya Bacakan Tek Pokoknya Supaya Sampai Tau Ini Tabaruk Sama Imam Bukhari Redaksi Redaksi Direwatkan Imam Bukhari Kualan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ikut Kitab Bufadu Ilil Quran Yaitu Yaitu Al-Quran Dan Dan Saya Berharap Dengan Mujizat Itu Saya Adalah Nabi Paling Banyak Pengaruhnya Yawmal Kiyamah Maksudnya Paling Banyak Orang Yang Iman Disini Dikomentari Oleh Sarehnya Oleh Penyarahnya Yaitu Ibnu Hajar Al-Sekolani Ya Sahabat Caramnya Saja Sama Harus Pura-pura Faham Jadi Keren Jangan Jangan Minta Saya Terjemah Nanti Harus Pura-pura Faham Bagus Mantas Jadi Bergaya Orang Kaya Ya Dikira Kaya Bergaya Ulama Ya Dikira Ulama Nanti Bergaya Wali Juga Dikira Wali Sahabat Ini Luar Biasa Menurut Saya Al-makna Annal Mu'jizati Al-madiyata Kanat Khisiyatan Tushah Hadubil Absor Kanat Koti Soleh Wa Asom Musa Wa Mu'jizatul Qur'ani Tushah Hadubil Basiroh Jadi Kayak Tadi Kedasatan Tongkat Musa Itu Karena Apa Laut Kok Bisa Dibelas Sebuah Tongkat Itu Aneh Kalau Maknanya Aneh Adalah Diluar Kemampuan Manusia Nyamuk Lebih Aneh Kayak Apa Susahnya Bikin Organ Nyamuk Yang Sekecil Itu Artinya Bedanya Apa Tongkatnya Nabi Musa Dengan Pertunjukan Nyamuk Yang Sama-sama Mengarah Satu Titik Yaitu Mengakui Absolutisme Kudrah Allah Subhanahu Sama Sama Sehingga Umatnya Rasulullah Tidak Perlu Ditunggu Ini Mujizat Sim Salah Bim Cukup Penalaran Akal Ini Basir Ya Jelas Ya Mohon Sama Rasulullah Kata Nabi Musa Cekap Melihat Apa Nyamuk Sudah 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 Keren Ya Jelas Sesuatu Sesuatu Yang Dipertontonkan Lewat Sesuatu Yang Fisik Kayak Tungkat Nabi Musa Itu Yang Percaya Langsung Tentu Yang Melihat Setelah Itu Ada Yang Percaya Ada Yang Enggak Bisa Saja Tuh Hock Bisa Saja Macem Tentu Yang Enggak Percaya Tentu Salah Kita Sepakat Tapi Tetap Saja Yang Enggak Menyaksikan Itu Bisa Saja Enggak Percaya Tapi Logika Kedahsatan Nyamuk Siapapun Yang Punya Nalar Percaya Artinya Giringan Al-Quran Untuk Melihat Mujizah Kedahsatan Bikin Nyamuk Itu Abadi Ilah Yau Mil Kiamat Dan Siapapun Yang Waras Akan Ekror Dan Tetap Menyaksikan Karena Insya Allah Ada Nyamuk Terus Ilah Yau Mil Kiamat Itu Kan Teman Tidur Kita Makanya Kamu Kompromi Dengan Nyamuk Sekali Kali Jangan Dicablek Ini Ayat Ya Bila Perlu Dicium Dilos Los Karena Saya Yakin Yang Hadir Disini Andekan Melihat Tengkanya Nabi Musa Kira 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 Andekan Kamu Punya Kesempatan Melihat Tongkatnya Nabi Musa Gimana Dilos Dikai Mori Dikai Kembang Tujuh Taman Tapi Kenapa Nyamuk Kamu Begitukan Toh Sama Sama Ini Ayat Yang Luar Biasa Makanya Ini Ngaji Disini Saya ulang Lagi Sama Tidak Merasa Punya Hak Adami Sama Saya Karena Saya Memang Buyut Saya Kandung Itu Orang Gamaran Namanya Mbak Hafsah Hafsah Itu Binti Maksum Bint Soleh Bint Asnawi Sepuh Jadi Saya Termasuk Turunan Beliau Yang Keluar Dari Kudus Dirembang Karena Mbak Saya Kandung Itu Sepupunya Mbak Sahal Ibunya Bediah Putrinya Mbak Hafsah Kalau Bisa Namanya Sofiyah Putrinya Mbak Hafsah Jadi Kenapa Saya Cerita Ini Memang Quran Sudah Terang Terangan Nantikan Durya Tambah Duhan Mbak Jadi Kekuatan Durya Itu Luar Biasa Jadi Kita Menjaga Harkat Dan Mertabat Para Leluhur Supaya Ilmu Ini Terjaga Jangan Marisi Gaya Alim Terus Putun Pedita Pediti Gak Alim Gak Keren Menurut saya Itu Malu Jadi Marisi Itu Kalau Putunya Orang Alim Alim Jangan Marisi Mulyane Orang Alim Terus Mulyotok Bila Dicucup Itu Gak Keren Betul Jadi Ada Aturannya Saya Teruskan Sehingga Quran Kalau Menggiring Mujizat Ketika Rasulullah Dituntut Kafir Mekah Kita Tau Kan Mereka Tuntut Apa Misalnya Masih Mereka 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 Nuntut Muhammad Saya Percaya Kamu Rasul Tapi Saratnya Mekah Yang Tandus Sulat Jadi Kota Yang Subur Makmur Menjadi Janat Subur Makmur Atau Begini Saja Muhammad Kalau Kamu Geloh Sama Saya Mangkel Karena Kita Ada Iman Turunkan Saja Adab Kisah Faminas Sama Turunkan Saja Adab Atau Begini Muhammad Kamu 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 Datang Saja Bersama Allah Digandeng Gitu Digandeng Tersama Allah Diangkat Tangan Kamu Dimaklumat Kalau Kalau Kamu Rasul Nya Outta Tiyabilahi Wal Mala Ikati Obillah Karena Mereka Dengan Logika Yang Salah Yang Dikatakan Mujizat Itu Sesuatu Yang Seperti Itu Artinya Kalau Kamu Berpikir Mujizat Yang Seperti Itu Berarti Anda Turunan Kafir Kures Anda Turunan Apa Kafir Kures Maka Tidak Boleh Berpikir Mujizat Seperti Itu Nyatanya Allah Cukup Menjawab Dengan Ayat Semudah Itu Kita Iman Kedahsatan Kudrahnya Allah Cukup Melihat Kerbau Kok Bisa Jaga Populasinya Padahal Tidak Pernah Dia Seminar Jaga Populasi Nyatanya Tetap Terjaga Tanpa Lamaran Bisa Jaga Keturunannya Tanpa Sesar Anaknya Lancar Tanpa Sesar Artinya Mereka Bisa Karena Disini Ada Kudrot Tuhan Ada Ada Kudrot Tuhan Kalau Iman Seperti Itu Anda Baru Betul Yang Disebut Allah Semua Urusan Di Alam Raya Ini Hanya Allah Ingin Mempertontonkan Bahwa Saya Kuasa Jadi Tidak Perlu Nunggu Yang Aneh Aneh Sehingga Andakan Saya Ketemu Nabi Musa Dan Ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Pasti Saya Milih Nabi Muhammad Sebagai Ketua Karena Nabi Muhammad Yang Bikin Sarana Iman Dengan Sarana Yang Seluas Luasnya Dan Sarana Ini Tidak Habis Dan Ada Dimana Saja Yaitu Sarana Ikror Bahwa Allah Kudroh Dan Kudroh Tanpa Datas Nabi Bikin Sarana Apa Saja Melihat Langit Bumi Lautan Nyamuk Hewan Semuanya Sarana Untuk Ikror Kudroh Allah Sementara Nabi Musa Mempertontonkan Hanya Nunggu Mujizat Singkhorikun Adat Makanya Wajar Ambiya Sayyidul Awalin Walakhir Karena Memang Lebih efektif Cara Mengiring Supaya Orang Iman Sekarang Sudah Tahu Kenapa Nabi Jadi Sayyidul Awalin Sudah Mungkin Kemarin Kemarin Tahu Tapi Tahu Logikanya Sepokok Iman Selipat Kihimus Allah Ngaji Iman Itu Iman Yang Kurang Betul Karena Tanpa Najur Itu Namanya Taklit Yang Statusnya Mukhtalaf Aleh Masih Disidangkan Iman Jadi Iman Taklit Itu Iman Yang Masih Disidangkan Oleh Para Wah Ada Hakim Yang Bilang Sah Ada Hakim Bilang Tidak Sah Tanya Anak Kudsi Iman Muqollid Itu Mukhtalaf Aleh Muhtalaf Aleh Kalau Iman Ahlin Nathur Muhtalaf Alin Sahwab Baruk Nyang Ngaji Ini Semuanya Min Ahlin Nathur Apa Min Ahlin Jangan Amin Sudah Jadi Sudah 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 Jadi Kalau Amin Kan Masih Berdoa Bisa Motbul Bisa Nggak Nggak Boleh Iman Ayo Iman Kepada Allah Dan Rasul Amin Nggak Boleh Sesuatu Yang Pasti Nggak Boleh Diam Itu Jadi Kacau Nanti 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 Lama-lama Kamu disuruh Ayo Sholat Amin Nggak Boleh Jadi Amin Itu Ada Itu Ada Aturannya Tapi Bukan Berarti Salah Kan Jenengan Enggak Ya Memang Salah Memang Statusnya Salah Ya Saya ulang Lagi Berarti Rasulullah Adalah Rasul yang Sukses Membuat Sarana Orang Kembali Ke Allah Mengakui Kudrahnya Allah Dengan Sarana Apa Saja Melihat Rumput Melihat Hewan Dan Hewan Itu Apa Saja Dabah Itu Apa Saja Hewan Yang Melata Di Bumi Apa Saja Semua Bukti Kudrahnya Allah Bahkan Rasulullah Sukses Membiarkan Umatnya Enggak Ditunggui Beliau Tetap Iman Mergo Ditunggui Konsep Yang super Al-Quran Gari Jelas Ya Tapi Caranya Memahami Seperti Yang Saya Terangkan Ini Ya Saya Baca Lagi Yang Jadi Annal Mu'jizati Pakai Jama'am Anas Salim Annal Mu'jizati Almadiyata Mu'jizat Mu'jizat Yang Itu Kana Kisiyatan Bersifat Fisik Tushah Hadubil Absor Hanya Bisa Bilihat Dengan Mata Kepala Kanak Potisoleh Wa'as Musa Wa Mu'jizat Al-Qur'ani Tushah Hadubil Basiroh Sementara Mu'jizat Al-Quran Disaksikan Dengan Mata Hati Dan Tushah 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 Sesuatu Yang Dilihat Dengan Mata Kepala Setelah Para Saksi Ini Meninggal Maka Setelah Mencari Cari Bisa Percaya Bisa Tushah Tushah Mujizat Yang Disaksikan Mata Hati Siapapun Percaya Dan Sampai Ilah Yawmin Kiamat Dan Tentu Quran Lebih Unggul Dalam Hal Ini Dan InsyaAllah Kita Semua Adalah Ahli Quran Yaitu Harus Punya Kesimpulan Sebagian ayat Walita Alamu Anna Woha Alakul Lisein Kodir Wa Anna Woha Kotaha Tabikul Lisein Ilm Itu Kenapa Mujizat Quran Dasar Itu Yang Gampang Gampang Melihat Nyamuk Unta Kerbau Itu Yang Gampang Anda Tak Naikkan Kelas Sedikit Menjadi Agak Ilmiah Misalnya Begini Kamu Ahli Falak Misalnya Kamu Ahli Falak Misalnya Batu Rehan Itu Pasti Tahu Kalau Matahari Dan Rembulan Dibikin Allah Bahwa Matahari Dan Rembulan Dibikin Ini Untuk Hisap Sehingga Ketika Ternyata Betul Samsiyah Bisa Dihitung Menjadi Tahun Samsiyah Yang Oleh Bahasa Millenial Disebut Masihiyah Sayyidina Umar Agak Tersinggung Sebetulnya Yang Namanya Hisap Tidak Ada Hubungannya Dengan Masihiyah Dan Hijriah Itu Tidak Ada Semua Berdasar Matahari Atau Rembulan Sialnya Yang Samsiyah Ini Oleh Bahasa Internasional Disebut Masihiyah Makanya Sayyidina Umar Marah Terus Bilang Ya Sudah Kalau Gitu Komariyah Bikin Apa Hijriah Jadi Itu Sebenarnya Nama Politik Yang Jadi Ukuran Samsiyah Sama Komariyah Berhubung Ini Sudah Diambil Tetangga Partai Sebelah Akhirnya Kira-kira Gitu Jadi Kira-kira Seperti Itu Akhirnya Kita Namai Hijriah Samsiyah Sama Hijriah Sebetulnya Yang Asli Samsiyah Komariyah Tapi Gak Apa-apa Dunia Masti Ada Ada Politik Yang Repot Orang-orang Fanatik Hukum Pakai Bahasa Nasional Itu Jadi Misalnya Kematian Yesus Kristus Itu Mesti Mbak Turehan Kan Gak Percaya Akhirnya Ditambah Kematian Sibet Karena Kalau Bilang Ia Kan Percaya Makanya Ditambah Sibet Karena Menurut Orang Islam Berkeyakinan Nabi Isa Itu Gak Ter Gak Terbunuh Maka Ditambah Sibet Saya Dulu Pernah Usul Karena Beliau Itu Kalau Manggil Bahasa Itu Budhe Jadi Saya Pernah Sewan Usul Mau Ditulis Gini Saja Kematian Yesus Dalam Kurung Katanya Tapi Mungkin Terlalu Vulgar Jadi Akhirnya Dibikin Sibet Di kalender Kudus Sibet Ditambah Ya Gak Apa Yang Menting Keyakinannya Masih Benar Kalau Usulan Saya Terlalu Ekstrim Ya Karena Memang Begitu Kita Berkeyakinan Nabi Isa Itu Gak Terbunuh Wama Kotaluhu Wama Solabuhu Walakin Subdihalahu Jadi Ini Saya Teruskan Ini Paling Masih Seperti Jum Kalau Kelamaan Sampai Andolim Gak Kiyai Lama-lama Saya Tadi Sudah Bilang Sama Panitia Orang Indonesia Itu Gak Sopan Kalau Suka Kiyai Itu Dijatangkan Itu Agak Masalah Dalam Adika Itu Masalah Kalau Seneng Kiyai Soan Ngaji Jangan Soan Di Dalam Itu Ganggu Soan Ngaji Saja Dulu Imam Malik Itu Anaknya Raja Itu Imam Malik Itu Seangkatan Dengan Harun Ar-Rasid Makanya Jangan Jangan Berharap Kalau Saya Gampang Diundang Bukan Karena Saya Sombong Memang Etikanya Seperti Itu Jadi Imam Malik Diminta Datang Ke istana Untuk Ngajar Anak Anak Harun Masyur Imam Malik Tersinggung Terus Kata Al-ilmu Yuqta Layakdi Ilmu Itu Di Soan Bukan Soan Akhirnya Harun Ar-Rasid Minta Anaknya Datang Ngaji Ke Imam Malik Itu Anak Presiden Imam Malik Al-ilmu Yuqta Layakdi Tapi Kalian Beruntung Karena Saya Hormat Sama Babah Saya Disini Makom Buyut Saya Itu Berarti Apa Selatannya Makam Saya Jafar Sedik Disitu Bukan ada Makomnya Mbak Soleh Mbak Masum Itu Mbak Saya Makanya Dulu Saya Ngaji Disini Lama Di Damaran Itu Masnya Lama Itu Ya Mungkin Setahun Karena Saya Memang Mulai Kecil Disarang Sampai Sekarang Saya Masih Ngajar Disarang Tapi Dulu Cukup Ya Karena Saya Kesini Sudah Hapal Quran Jadi Hanya Setor Setiap Hari Satu Jus Jadi Cepet Saya Tidak Punya Masalah Ingatan Alhamdulillah Jadi Cepet Cepet Hapal Saya Terangkan Lagi Ini penting Masalah Mujizatnya Quran Selama Ini Orang Mujizatnya Quran Itu Dasar Tapi Tidak Bisa Menerangkan Itu Masalah Makanya Kita Harus Bisa Menerangkan Mujizatnya Quran Dasar Itu Apanya Itu Tadi Tongkatnya Nabi Musa Hanya Disaksikan Oleh Orang Yang Di Era Itu Tujuannya Mujizat Akui Kemudian Orang Menjadi Iman Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Sudah Intak Tolak Ilar Rafi Kila Alah Tapi Konsepnya Quran Menjadikan Orang Yang Tidak Ditunggu Beliau Tetap Iman Ila Yaumil Ya Itu Yang Maksud Mujizat Saya Cukup Quran Kata Nabi Dan Dengan Mujizat Itu Orang Akan Iman Ila Yaumil Caranya Seperti Ini Sedah 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 Tujuan Utama Orang Terdiktif Supaya Ikror Ngakui Budruhnya Wah Lalu Kok Ngetah Ini Tongkat Sakti Lalu Cukup Dahlok Nyamuk Faham Jelas Alhamdulillah Mau naik Kelas Ini Sudah Benar Terus Kedua Begini Kedahsatan Quran Lagi Quran Itu Bisa Merunut Mentartipkan Logika Bahkan Logika Ini Logika Yang Universal Siapa Saja Merasakan Logika Misalnya Begini Dulu Orang Kafir Itu Punya Tuhan Banyak Tentu Yang Dipertuhankan Yang Dipertuhankan Itu Banyak Karena Pikiran Mereka Urusan Banyak Problem Banyak Ya Tuhannya Harus Banyak Ada BPKB 3D Istri Cerewet Macem-macem Problemnya Banyak Maka Tuhannya Harus Banyak Karena Tuhan Itu Maknanya Penyelesai Masalah Sehingga Kalau masalahnya Banyak Tuhan Harus Banyak Ketika Rasulullah Membawa Konsep Satu Tuhan Mereka Janggal Makanya Mereka Bilang Masa Tuhan Satu Ini Aneh Tuhan Harus Banyak Karena Masalah Kita Banyak Itu Terpatri Di otak Mereka Terpatri Lalu Nabi Dengan Santai Diajari Allah Menerangkan Andaikan Kalian Punya Majikan Banyak Dan Perintahnya Beda-beda Kamu Suka Enggak Enggak Suka Enggak Enggak Enak Punya Majikan Banyak Enak Milih Mana Majikan Banyak Sama Satu Satu Tuhan Kamu Adalah Majikan Kamu Kalau Banyak Kamu Benung Enggak Satu Saja Satu Saja Itu Segampang Itu Jadi Menggiring Tuhan Itu Kan Bos Kita Tuhan Kita Kalau Buah Berarti Yang Memerintah Kita Banyak Dan Bisa Konflik Bos Kita Ini Karena Berebut Anak Buah Akhirnya Mereka Kalau Kamu Punya Majikan Banyak Dan Perintah Beda Semuanya Minta Dilayani Kamu Posing Enggak Ya Posing Minta Mana Majikan Banyak Sama Satu Satu Saja Muhammad Tuhan Kamu Adalah Atasan Kamu Maka Harus Satu Mereka Faham Oke Tuhan Satu Itu Yang Dimaksud Masalah Langsung Alhamdulillah Karena Mereka Yang Paling Bodoh Pun Faham Dengan Logika Itu Faham Kalau Tuhan Banyak Perintah Banyak Kita Repot Maka Allah Bikin Satu Masalah Yaitu Satu Satu Lelaki Satu Bos Satu Perintah Kayak Apa Mudahnya Allah Kemudian Mereka Tetap Menuhankan Lata Hubal Dan Uzza Karena Mereka Dipertuhankan Sebenarnya Tuhan Tapi Dipertuhankan Allah Memberi Contoh Sederhana Sekali Kata Rasulullah Lata Latah Latah Menurut Kamu Apa Ya Tuhan Kami Muhammad Hubal Ya Tuhan Kami Uzahl Ya Tuhan Kami Lalu Kalau Mereka Kotor Ya Saya Mandikan Kalau Hidungnya Toplok Ya Saya Tata Terus Kata Rasulullah Begini Kamu Mau Enggak Punya Budha Atau Pembantu Yang Buta Tuli Bisu Kamu Mau Enggak Punya Pembantu 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 Itu Budha Jaman Dulu Kamu Mau Enggak Punya Pembantu Yang Buta Yang Tuli Yang Bisu Wah Gak 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 Pembantu Yang Pembantu Saja Kamu Enggak Mau Yang Gitu Kok Malah Punya Bos Begitu Orang Yang Tuli Yang Bisu Yang Kopok Jadi Pembantu Saja Enggak Layak Kok Malah Dari Pengeran Paham Arca Dan Berhal Itu Kan Gak Bisa Apa Kamu Mau Gaji Ngasih THR Pembantu Yang Kopok Bisu Picek Mau Jadi Pembantu Saja Enggak Sah Kok Mau Jadi Apa Tuhan Atau Jadi Majikan Jadi Allah Bikin Contoh Sampai Sekali Mudah Sekali Akhirnya Mereka Berbundung Iman Karena Logikanya Ditata Oleh Logika Al-Quran Makanya Agama Agama Sebenarnya Gak Pernah Datang Dengan Kekerasan Tidak Pernah Dengan Argumentasi Itu Disiput Pul Falillah Hil Huj Jatul Balik Sekarang Orang Rapati So Argumentasi Senang Neror Itu Rapati Ngaji Sebenarnya Agama Ini Mudah Adiru Yusrun Agama Ini Mudah Logikanya Gampang Untuk Tidak Menuhankan Yesus Atau Isa Quran Juga Datang Dengan Penjelasan Yang Gak Delimet Yang Gampang Saja Kata Allah Kamu Kebayang Gak Misalnya Punya Tuhan Terus Gratisi Pas Marung Terus Kamu Bangga Alhamdulillah Tadi Abis Gerasi Tuhan Tadi Kelihatnya Kelaparan Gratisi Senangnya Bukan Main Kamu Mau Punya Tuhan Yang Seperti Itu Mau Gak Mau Kan Allah Menjelaskan Karena Ya Kulah Nid Tuhan Kudu Yang Sego Artinya Orang Mangan Lemes Pas Kamu Minta Ternyata Tuhannya Baru Lemes Jadi Quran Tidak Sinis Gak Tapi Menggiring Logika Ini Gak Mungkin Tuhan Gampang Kan Itu Gampang Gampang Sekali Logika Quran Gampang Dan Masalahnya Kita Sekarang Tidak Mengkaji Quran Yang Sisi Ini Termasuk Kritik Kita Tapi Sudahlah Ini Dunia Macem Macem Saya Tidak Posisi Mendukung Dan Menolak Saya 00 Tidak Kanan Tidak Kekiri Dalam Kontek Tadi Karena Sudahlah Sudah Takdir Semuanya Takdir Ada Yang Setuju Lomba Ada Yang Mengharamkan Apa Lomba Tapi Sebetulnya Kalau Kita Berpikir Quran Quran Diturunkan Untuk Yang Saya Terangkan Ini Menjaga Logika Agama Al-Hujjah Al-Baliyah Ilah Yawmin Kiamah Karena Kita Tidak perlu Tongkat lagi Nabi Musa Tidak perlu Untanya Nabi Soleh Cukup Dikawal Aturan Aturan Iman Yang Cukup Mudah Dan Kita Temukan Dimana Saja Ayat Ayat Itu Yaitu Dan Seterusnya Cara Berpikir Gimana Gampang Tadi Kalau Tongkat Nabi Musa Membelah Laut Adalah Hal Yang Kita Tidak Mampu Memangnya Kita Mampu Bikin Langit Bumi Tidak Mampu Berarti Sudah Ini Sudah Cukup Menjadi Ayat Kekuasa Nya Allah Jelas Kan Maka Mujizat Quran Ini Mengawal Umatnya Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Ila Yawmil Kiamat Dengan Logika Seperti Itu Seorang lagi Dengan Logika Seperti Itu Maka Ulama Tidak Boleh Berhenti Seperti Sayang Ngomong Terus Seperti Ini Makanya Ngedikannya Allah Lama Yakun Lathina Kafaru Min Ahlil Kitab Biwal Mushrikina Mun Fakina Hatta Tak Tiyahumul Bayinah Bayinah Itu apa Rasul Min Allah Yad Zlu Sukufam Mut Orang kafir Semuanya Kata Allah Baik Berkategori Kafir Mushrik Maupun Kafir Ahli Kitab Itu Tidak Akan Terterabut Dari Akar Kesalahan Mereka Dari Cara Berpikir Mereka Hatta Tak Diyah Humul Bayinah Sehingga Datang Satu Kejelasan Sejelas Wilo Itu Apa Rasul Min Allah Yad Slu Sukufam Mut Har Yaitu Rasul Allah Yang membaca Sohifah Suci Manani Al-Qur Untuk Menafikan Ketuhanan Berhala Ketuhanan Yesus Kita Cukup Dengan Konsep Quran Kayak Tadi Kana Yak Kulani Termasuk Untuk Menafikan Tuhan Balita Faham Tuhan Fira Contoh terakhir Sampai siap-siap saja Selesai Karena saya memang Mau selesai Ini Bukan Guyan Memang Mau selesai Karena menurut saya Mu'jizatnya Quran Itu jelas Jadi diterangkan Seperapa jam Ya jelas Sepuluh menit Ya jelas Kalau kamu butuh lama Berarti kamu Menyangsikan Kejelasan Al-Quran Dan itu Kriminal Besar Kalau Gak boleh Dibahasakan Murtad Besar Ya Kriminal Besar Enggak Ini Enggak Guyan Betul Saya Tadi Menyontohkan Tadi Tuhan Balita Fir'an Itu berdebat Sama Nabi Musa Singkat Debat begini Kalau gak salah Di J19 Kalau gak salah Di Surat Dicari Sendirilah Pertama Ditanya Gini Musa Kamu kesini Ada apa Ya Bahwa konsep Tuhan Yang jelas Itu tidak Kamu Lalu Tuhan Kamu Siapa Robus Samawati Walarti Yang menuhani Langit Dan bumi Si Fir'an Masih Berkelit Begini Soal yang Di bumi Saya Jalan-jalan Kemana-mana Setahu Saya Jadi Tuhan Saya Dimana-mana Yang Dituhankan Saya Soal Kemungkinan Di langit Begini Tunggu Saya Terus Haman Dipanggil Bikinkan Sampiramida Yang Tinggi Saya Mau Lihat Tuhannya Musa Apa Betul Ada Padahal Terjadi Piramida Tuhan Tuhan Tidak Bisa Dilihat Yang Wali Tidak Bisa Tidak 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 Akhirnya Nabi Musa Sadar Bahwa Logika Itu Tidak Masuk Ke Fir'an Tidak Masuk Ada Pengawalnya Banyak Dan Karena Semua Nabi Fatona Itu Ibarat Mobil Ganti Gigi Ganti Gigi Ganti Argumentan Gini Saja Yang Menuhani Leluhur Kamu Mbah Kamu Itu Sontak Kaget Fir'an Pengawalnya Kaget Kalau Fir'an Ini Tuhan Mbah Banya Tanpa Tuhan Kan Tuhannya Datang Terlambat Berarti Mbah Banya Dulu Itu Tanpa Tuhan Karena Ada Tuhan Balita Akhirnya Hampir Separuh Mungkin Hampir Semua Pengawalnya Fir'an Itu Iman Semua Meskipun Yaktumu Imana Ini Yang Dicertakan Tuhan Karena Runtuh Semua Logika Fir'an Sebagai Tuhan Runtuh Hanya Dengan Logika Kalau Kamu Tuhan Lalu Mbah Kamu Tuhannya Siapa Fir'an Mantul Wah Bayai Logika Musa Tangkap Musa Mereka Nggak Debat Lagi Kayak Apa Mudahnya Logika Kur'an Untuk Menafikan Ketidak Tuhanan Fir'an Itu Mungkin Kataan Rob Bu Kuma Rob Bu Aba Il Kumul Awali Karena Dikatakan Tuhan Langit Fir'an Masih Berkelit Nanti Dulu Saya Mau Bikin Piramida Mau Saya Lihat Ada Tuhan Kamu Nabi Musa Langsung Genti Genti Gigi Yang Nuhani Mbah Kamu Orang Kan Merti Sweden Ini Kalau Tuhan Betul Lalu Orang Orang Dulu Tuhannya Siapa Kan Tuhannya Datang Terlambat Laitu Lagi Lagi Dan Kita Baca Quran Itu Ila Yaumin Makanya Mbak Keputus Kemudian Iman Itu Ada Syaak Gak Ada Sama Sakan Karena Zayli Kal Kitabu Laroi Bavi Him Rabbin Alam Ya Mumpun Cekap Ya Mumpun Gampang Masalah Kalau masalah Jadi Karena Kebenaran Quran Itu Adhar sangat Jelas Jika Gak Perlu Butuh Orasinya Saya Sebenarnya Gak Perlu saya yakin sampai sebelum saya terangkan ya sudah iman, sudah betul, ini kan akal-akalan saja saya dimanfaatkan karena ya menurut saya itu ya ya sudah ad harum nisam si dohiro kalau dalam bahasa Arab, kebenaran sejati itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari karena ya tadi logika ya saya tambah satu contoh lagi, semoga ini selesai betul kemudian Quran misalnya gini kamu bisa melihat itu karena apa, ini misalnya apa, kertas yang saya bawa ini kan kuning, kamu bisa melihat itu karena apa, mata kan nah itu masalah karena karena melihat kamu dengan mata, sekali ini tak tutupi kamu tidak tahu, atau kamu jauh menjadi tidak tahu, karena mata bisa terhalangi oleh jauh atau tertutupi beda dengan Allah Allah itu kalau merumuskan tahu itu bukan karena melihat karena menciptakan makanya Allah bilang apakah tidak tahu orang yang membuat misalnya ini kertas ini kuning sama saya tutup begini kemudian kitab ini tak tinggal saya datang ke Jakarta saya tetap tahu gak kalau dalam ini ada kertas kuning tahu, karena saya yang mencipt takkan kamu bangun satu bangunan di dalamnya ada besi ukuran sekian di situ kamu menyimpan emas setengah kilo setelah kamu pergi kemana-mana masih tahu gak tahu, karena kamu yang mencipt takkan sehingga ketika kita janggal masa Allah perso semua alam ini logikanya gampang masa yang bikin tidak tahu makanya Allah bilang jadi gue gampang sekali mujizatnya Quran itu gampang sekali nararok banget ya saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau ke rapat dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati